Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di rumah Aura ya Semoga semuanya dalam karang sehat dan selalu bahagia Alhamdulillah teman-teman saya bisa menyiapkan teman-teman semua Nah kali ini seperti biasanya ya kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari Pokoknya kalau nggak cuci piring, beberes, masak, belanja Pokoknya kayak gitu lah ya sama pastinya Apalagi kalau kita tuh nggak ada mbak ya Nggak ada yang bantuin di rumah Nah ini kegiatan saya di siang menjelang sore ya Jadi tadi pagi tuh saya beberesnya Kedarnya aja gitu teman-teman nyapu-nyapu gitu ya Terus bersihin kamar juga sekedarnya aja gitu Terus tadi juga saya bikin sarapan buat anak-anak Nah ini tuh saya nggak sempat langsung muci Jadi baru sempat saya cuci sekarang Karena tadi tuh saya keluar sebentar gitu teman-teman Ada keperluan di luar ya Nah ini saya cuci piring dulu ya Cuciannya lumayan banyak Ada kotak bekal anak-anak juga Ya seperti itu ya Pokoknya jadi ibu rumah tangga tuh kayak gitu Kita bisa membagi waktunya sendiri Mengatur keadaan rumah sendiri gitu ya Nah kadang-kadang ibu rumah tangga juga dianggap sepelai Dianggapnya tuh kita nggak ngapa-ngapain di rumah Padahal kalau dipikir-pikir pekerjaannya tuh lumayan banyak ya Cuman nggak dapet gaji dari perusahaan Dapetnya ya kalau ibu rumah tangga Tentunya dari kepala keluarga, dari suami gitu ya Tapi kadang-kadang ibu rumah tangga juga di rumah bisa menghasilkan Uang juga ya teman-teman Salah satunya dengan bikin konten seperti ini Ataupun berdagang Ataupun apalah Walaupun tidak juga nggak masalah Karena kebijakan kita di rumah itu udah banyak banget ya Apalagi kalau kita masih punya anak kecil Nah tadi udah selesai cuci piringnya Kemudian saya juga cuci beras Kalau langsung masak nasi gitu Karena nasinya udah habis teman-teman Sekalian aja saya juga mau merapikan meja makan Karena kalau meja makan itu di tempat saya adalah tempat yang paling nyaman buat ngobrol-ngobrol Sambil ngopi gitu teman-teman Makanya kalau meja makan di tempat saya itu Seperti jarang rapih ya Terus ini Mbak Aurin sama adik bubu ya Saya masukin ke kandang dulu Karena kalau saya lagi masak ataupun lagi beberes Biasanya tuh suka ganggu gitu Terus apalagi kalau saya bikin konten seperti ini Kan pakai tripod yang panjang gitu ya teman-teman ya Nah itu suka naik-naik ke tripodnya Dan alhasil ini tripodnya patah teman-teman Cuman alhamdulillah saya masih ada tripod yang kecil Jadi yaudahlah saya pakai tripod kecil yang biasanya untuk masak gitu Tapi herannya walaupun Anabulnya itu nakal ya Suka gangguin atau suka ngerusakin barang Saya nggak bisa marah Saya nggak tahu ya Mungkin kalau teman-teman punya anabul juga seperti itu ya Nggak bisa apa namanya Nggak bisa marah gitu Walaupun barangnya dijatuhin Ataupun ada yang dirusakin gitu ya Paling cuma istifat Ataupun mengelus dada gitu Nah tadi udah masak nasinya Kemudian udah ngasih makan anabul juga Kemudian saya langsung beresin dapur seperti ini aja ya Paling disapu-sapu aja Terus nanti dipel sebentar gitu ya Jadi ya seperti ini teman-teman kegiatan saya Kalau sore Kalau beberesnya tuh nggak tentu Kadang pagi Kadang sore Pokoknya semau sendiri aja Lanjut teman-teman Ini saya juga langsung mau ambil jemuran Karena setelah saya cek jemurannya Alhamdulillah Udah pada kering ya Karena cuaca di tempat saya memang lagi panas ya Lagi nggak hujan Pokoknya kalau sekarang tuh cuaca nggak bisa diprediksi Kadang-kadang hujan tiba-tiba gitu Terus kadang-kadang udara tuh panas Tapi hawa dingin gitu teman-teman Nah ini Alhamdulillah udah pada kering Kemudian saya tahu aja di ember nanti Baru deh saya lipetin Kadang-kadang di laundry setrika Kadang di setrika sendiri Nah udah selesai ya Angkatin jemurannya Ini saya langsung untuk bersihin kamar depan Dan sebelumnya ini saya mau bersihin kasur dulu ya teman-teman Biasanya saya kalau bersihin kasur pakai capu ya teman-teman Tapi setelah saya pikir-pikir Debunya malah makin terbang kemana-mana gitu Balik lagi kan ke kasur Makanya tanpa kita sadari Sebenarnya kita tuh tidur sambil menghirup debu itu kan ya Makanya sekarang saya beralih bersihinya Pakai notel vakum UV anti dust mit teman-teman Yang dikhususkan untuk menyedot debu dan tungau Yang bersarang di kasur, bantal, sofa, carpet dan lain-lain Jadi alat ini tuh dilengkapi dengan sinar ultraviolet Yang bisa bunuh bakteri dan kuman teman-teman Seperti ini ya Jadi ketika digunakan tuh nyala Alat ini tuh bener-bener penting banget ya buat kita Apalagi penderita alergi Karena selain menyedot debu Dapat membunuh kuman, serangga, tungau Apalagi dengan teknologi sinar ultraviolet Vakum cleaner notel ini dapat membunuh virus Dan mensterilkan permukaan barang Seperti ranjang, kasur, bantal, guling, carpet Dengan tingkat sterilisasi 99,99% Apalagi yang kayak punya saya ini Punya tiga anabul ya Tiga anabul yang lucu-lucu Kadang-kadang tidurnya tuh seenaknya Pengen di sofa ya di sofa Pengen di kasur seperti ini ya di kasur Tapi insya Allah sih aman Karena anabul saya itu kan indoor ya teman-teman Gak boleh keluar sama saya Jadi kalau pun mau tidur di sofa Yaudah saya biarin Cuman resikonya kadang-kadang bulunya itu nempel di sofa gitu ya Makanya saya harus rajin-rajin bersihinya Sekarang tidak menggunakan sapu lidi lagi teman-teman Tapi menggunakan notel vacuum cleaner seperti ini ya Karena bisa membunuh bakteri Menyedot debu dan juga menyedot bulu anabul kita Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini hasil kotorannya di satu kasur kamar depan aja Saya makanya juga gak lama Nyedotnya gak lama ya teman-teman Tapi dapat debu yang seperti ini Tuh serem juga ya teman-teman Hasil debunya tuh sebanyak ini Ini tuh pemakaian satu kasur aja Bayangkan kita tuh selama ini tidur bareng debu ya Kita tuh menghirup debu tanpa kita sadari Jadi ya sebenarnya kalau kita punya alat notel vacuum cleaner ini Bener-bener membantu kita ya Menjaga kebersihan kita Kesehatan kita gitu teman-teman Jadi kalau kita punya notel vacuum cleaner ini Bener-bener buat investasi kesehatan kita ya Karena ya gimana ya teman-teman Namanya debu gitu kan gak terlihat ya Karena partikel yang bener-bener halus Yang tanpa kita sadari Kita tuh setiap hari menghirupnya Apalagi kalau kita tidur Berpelukan sama guling gitu Masya Allah Ternyata kita tuh menghirup debu Takutnya ada tungong juga kan kecil ya Itu masuk ke telinga Ataupun suka ngigit-ngigit kulit kita ya Makanya kita kadang kalau tidur suka Gater-gater gitu ya Kayak gak nyaman Ya ternyata di kasur kita tuh banyak tungongnya Banyak debunya gitu Dan disini tuh tempat terpewe buat anak bu saya Kadang-kadang suka tiduran disini Ini tuh penting banget ya Kita harus rajin ngebersihinya Menggunakan vacuum cleaner seperti ini ya teman-teman Yang ada UV-nya Karena dapat membunuh virus Dan mensterilisasi permukaan barang Seperti sofa, kasur, bantal, guling, karpet Dengan tingkat sterilisasi 99,99% Vacuum ini dengan daya hisap 14 kpa Vacuumnya tuh ringan banget teman-teman Jadi enak dan nyaman banget digunakan Gak mudah capek tangan kita Suaranya juga gak bising Kabelnya juga panjang loh teman-teman 5 meter jadi gampang dipakai berpindah-pindah tempat Nah tadi kan di sofa depan Itu saya colokin di deket sofa depan ya Dan ini saya pindah di sofa depan TV Kan lumayan jauh ya Tuh masih bisa kejangkau teman-teman Menurut saya notel vacuum cleaner ini Bener-bener penting ya Karena ya itu teman-teman Saya kadang-kadang kan punya alergi ya Alergi debu gitu Jadi kadang suka bersihin-bersihin Makanya saya tuh nabung Ah pengen beli vacuum cleaner Yang khusus buat karpet Sofa, kasur gitu teman-teman Nah sekalian aja Ini saya juga bersihin karpet ya Karena kemarin tuh Sering saya pakai buat nonton TV Terus kalau setrika Saya juga dibawah ya Dialasin pakai karpet ini Jadi sekalian aja saya bersihin Nah seperti ini teman-teman Coba kita lihat kotorannya sebanyak apa ya Dan seperti ini Masya Allah banyak banget teman-teman Ini pasti ada tunggongnya juga Cuman kan nggak terlihat Karena tunggong itu kan Binatang yang kecil-kecil ya Tuh Ini tuh debu loh teman-teman Sebanyak ini Padahal sering saya bersihin Gimana kalau nggak pernah dibersihin Sofanya ya Nah disini tuh pasti campur aduk Ada debu Ada bulu anabul Ada tunggong Ih serem banget Kalau saya boleh saran sih Mendingan kita sedikit-sedikit nabung gitu ya Untuk membeli alat ini teman-teman Karena ini tuh Bener-bener penting sih Menurut saya Ya mudah-mudahan sih Kita semua diberikan rezeki Yang lapang Supaya kita selalu sehat ya teman-teman Dan itu anabulnya tadi udah ngintip-ngintip ya Kepengen keluar Tapi saya biarin dulu Karena takutnya nanti ganggu saya beberes gitu teman-teman Oh iya Kalau teman-teman beli notel vacuum cleaner ini Ada garansi 12 bulan ya Dan tentunya ada service centernya di 30 kota di Indonesia Kalau teman-teman pengen samaan Beli notel UV anti-dash matte vacuum cleaner ini Nanti link pembeliannya Saya santumkan di bawah video ini ya Oke teman-teman Jadi sekian dulu video saya kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton dari awal sampai akhir Teman-teman jaga kesehatan ya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax